Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat setiap teman Bagaimana kabarnya Ananda? Semoga baik-baik saja ya Hari ini karena kita tidak belajar di sekolah Tapi kita belajarnya tetap daring ya Nah ini kita akan membahas tentang pecahan Sama seperti kemarin Tapi kita sekarang mengurutkan pecahan Pecahannya apa saja? Biasa, campuran, desimal, dan persen Nah langsung saja ya Disini ada sonolnya 40% Nah terus ada titik koma Titik koma ini fungsinya untuk membatasi Antara satu jenis pecahan dan pecahan lainnya Karena nanti ada yang desimal Kalau desimal kan pakai koma Nah jadi dia nanti, oh ini pembatasnya Nah jadi titik koma ini adalah pembatas ya Oke kita ulangi lagi Disini ada 40% Ada 3 per 4 Ada 0,8 Ada 1,2 per 5 Dan ada 1,6 Nah kita biar mudah mengurutkan ya Disini ibu ada buat dua ya Ada dari terbesar ke terkecil Dan dari terkecil ke terbesar Nah kita ubah dulu semuanya dalam bentuk desimal Jadi yang 40% kita ubah menjadi desimal 40% itu sama dengan berapa? Sama dengan 40 per 100 Nah seperti biasa kita ubah menjadi desimal ya Karena kita ke desimal Jadi kita coret Jadi sisanya 4 per 10 4 per 10 berarti kita tulis 4 10 berarti ada satu angka di belakang koma Kita tulis komanya disini Maka depannya 0 Maka yang 40% adalah 0,4 Selanjutnya kita ganti dulu dengan Nah ini yang berbeda ya Coba 3 per 4 3 per 4 caranya gimana tuh? Diubah menjadi desimal Caranya 3 dibagi 4 Ya jadi pembilang dibagi penyebut Sama dengan Berarti 3 nya di dalam 4 nya di luar Ya Bu gak bisa Seperti biasa pakai 0, 0, 0, 0, Koma berarti disini ditambah 0 30 dibagi 4 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30 Kali 7 7 kali 4 adalah 20 ke 8 Kita kurangkan Masih 2 bu Nah Masih 2 2 gak bisa dibagi 4 Karena tadi sudah ada bantuan 0, Maka dia akan dipinjami sama 0 lagi 20 dibagi 4 5 5 kali 4 20 Dikurangkan sama dengan 0 Maka 3 per 4 adalah 0,75 5 Nah sudah ya Selanjutnya 0,8 Perlu gak? Karena sudah bentuknya desimal Tidak perlu kita ubah menjadi Desimal Jadi 0,8 Tetap 0,8 ya Selanjutnya 1 2 per 5 Nah 1 2 per 5 1 2 per 5 Merupakan pecahan Campuran Kita ubah menjadi pecahan biasa 1 dikali 5 Ditambah 2 Per 5 Sama dengan 5 1 x 55 Ditambah 2 Per 5 Jadi sama dengan 7 Eh sorry 7 nya di atas ya 7 per 5 Nah 7 per 5 ini caranya sama Dengan yang ini Tadi 7 dibagi 5 7 dibagi 5 Berapa? 7 bagi 5 1 bu 1 bagi 5 5 Dikurangkan sama dengan 2 2 bagi 5 Berapa ya? 2 bagi 5 Tidak bisa bu Dikasih bantuan Maka jadi 20 20 dibagi 5 4 4 dikali 5 2 10 Dikurangkan sama dengan 0 Maka hasil dari 1 2 per 5 Itu sama dengan 1,4 Nah jadi kita bisa Urutkan nih Berdasarkan Pecahannya Atau Desimalnya Desimal itu Kita lihat Yang paling gede Bisa kita tulis Di bawahnya ya Misalnya nih 40% Jadi berapa? 0, Kita pakai Ini dulu ya Pakai Pupen yang biru Eh bukan yang biru Ini Spiegel yang biru Biar enak Mengurutkannya 0,4 Yang ini Jadinya 3 per 4 ini Jadi 0,75 Ini tetap 0,8 Yang ini Berapa? 1,4 Dan yang ini Adalah 1,6 Kita urutkan Dari yang depannya Paling besar Depannya paling besar 0 0,0 1,1 Maka 1 ini yang terbesar Ya kan? 2 ini Tapi Mana yang Paling besar? Jadi setelah koma Angka yang paling besar Adalah angka 6 Bukan 4 ya Jadi 6 ini yang pertama Kalau kita urutkan 6 ini peringkat yang pertama Jadi 1,6 Lalu 1,4 Setelah itu Nah 0, 0,0 ini Yang paling besar adalah 0,4 0,75 0,8 Maka yang terbesar Adalah Ini ya Ini nomor 3 Kalau dia Ini 0,75 Ini yang keempat Nah Terus Yang terakhir adalah Ini urutan yang kelima Ya 0,75 Urutan keempat ya Terus 0,4 Urutan kelima Kalau dia minta terbesar Data terkecil Maka Urutannya Kita tulis dulu Yaitu 1,6 Terus pakai tanda titik Koma Selanjutnya Yang kedua 1 2 Per 5 Terus Yang ketiga 0,8 Ini kebetulan Pas lagi urut ya Biasanya itu acak Nah nanti Coba Ananda kerjakan Yang seperti ini Soalnya Dengan cara yang Seperti ini Pula ya Lalu yang keempat Ada 3 Per 4 Nah titik Koma lagi Lalu terakhir adalah 40 Persen Nah Seperti itu Tapi Kalau dia minta Urutkan dari yang terkecil Terbesar Dibalik saja Berarti Jadi 40% Terus Titik Koma 3 Per 4 Terus 0,8 Terus 1 2 Per 5 Nah Yang terakhir Adalah 1,6 Jadi Seperti itu ya Ini kebetulan saja Soalnya Ini pas Lagi Urut Nah nanti Kalau sudah Acak Nah kita harus Urutkan besar Kecilnya tadi Oke Selanjutnya Kita pindah Kesebelah Nah disini adalah Operasi Hitung campuran Pada pecahan Ananda pasti pernah Ibu ajarikan Tentang Hitung campur Pada bilangan Bulat Yang kita harus kerjakan Yang mana dulu Biasanya Yang di dalam kurung Terlebih dahulu Setelah yang di dalam kurung Baru Perkalian Atau Pembagian Setelah itu Baru Tambah Kurang Nah Sekarang Kita menemukan Operasi hitung Yang serupa Tapi dengan Angka yang berbeda Jika kemarin Angkanya bulat Yang ini adalah Angkanya pecahan Nah disini Kita ketemukan 80% Ditambah 0,05 Ditambah 1 per 5 Bagaimana Cara mengerjakannya Cara mengerjakannya Kita ubah semuanya Ke bilangan Desimal lagi Biar mudah Mengalihkan Dan menjumlahkannya Mari kita ubah dulu Ke pecahan biasa Baru ke desimal Disini kita temukan 80% Kita ubah dulu ya Bukan kita operasikan 80% itu berarti 80 Per 100 Kita tambah Dengan 0,05 Baru kita kali 1 Per 5 Oke 0,05 itu Bentar Ibu hapus dulu 0,05 Kalau kita ubah menjadi Pecahan biasa Enggak usah ya Enggak usah dulu deh Kita pecahan begini aja dulu ya Ya karena mintanya desimal Maaf ya Jadi ini Ini yang kita ubah menjadi Pecahan Desimal Jadi 1 per 5 itu berapa Berarti 1 dibagi 5 Coba ibu Disini ya 1 dibagi 5 Sama dari 0, Jadi ini 10 10 bagi 5 2 2 kali 5 10 Dikurangkan Sama dengan 0 Nah jadi disini adalah 0,2 Selanjutnya ini Kita jadikan pecahan biasa Cret Cret Jadi Eh bukan pecahan biasa Kita jadikan desimal Jadi 8 per 10 Ditambah 0,05 Dikali 0,2 Berapakah 0,5 Kali 0,2 Kita kerjakan ini dulu ya Sama dengan Terus 8 per 10 Sama dengan Berapa Kalau kita ubah Berarti 8 Per 10 10 itu ada Satu angka Di belakang Koma Berarti 8 Di sini depannya 0 0,8 Ditambah Nah ini kita kalikan Bu Cara mengalikan desimal itu Seperti apa Kita ke sebelah ya Kita kalikan disini Disini 0,05 Kita kalikan dengan 0,2 Loh ibu kok seperti itu Biar ini imbang nanti Komanya Nanti menjumlahkan juga Seperti ini Ini karena kita kalikan dulu ya Abaikan dulu komanya Tidak perlu dipikirkan Kita Operasi hitungnya dulu saja Ya Oke Ini 2 Dikali 5 berapa 10 Simpan 1 2 dikali 0 0 Satunya Ditambah 0 1 Ya 2 dikali 0 0 Sudah ya Sekarang 0 dikali 5 0 0 dikali 0 0 Apapun yang dikali-kali 0 Hasilnya 0 0 dikali 0 0 Baru kita kurangkan Eh sorry Tambahkan Ya Baru kita turunkan 0 Ditambah Nggak ada 0 1 ditambah 0 Sorry 1 ditambah 0 1 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 Nah Baru kita Lihat ini Ada berapa angka Di belakang koma Ada 1 2 3 Ada 3 angka Berarti kita juga harus Hasilnya ada 3 angka Di belakang koma Jadi 1 2 3 Hitungnya dari belakang ya 1 2 3 Berarti di sini Berarti hasilnya adalah 0,01 Nah disini 0,01 Kenapa nggak ditambahin 0 bu? Karena sudah Ada angka 1 Ya kan Nggak perlu 0 yang di belakang 1 ini Nggak ada harganya Tapi kalau di depannya 1 Ini ada harganya Di belakangnya Nggak ada harganya Baru kita jumlahkan Ya Karena sudah operasi perkalian Baru di jumlahkan Jadi kalau Perkalian itu Kalau lepetannya di belakang Di depan Dimanapun Di tengah-tengah Tapi Kalau temennya Cuma tambah Atau cuma kurang Dia harus dikerjakan Terlebih Dan 10 Nah baru kita Tambahkan nih 0,01 Ditambah 0,08 Kita tambahkan Nah Kenapa kayak gini? Karena memang Aturannya Koma harus ketemu koma Nggak boleh nih 0,8 0-nya disini 8-nya disini Nggak boleh Dia harus koma Di bawahnya Koma Jadi ditambahkan 1 Ditambah Nggak ada 1 0 ditambah 8 8 Baru ini Komanya turun 0 ditambah 0 Sama dengan 0 Jadi hasilnya adalah 0,08 0,08 1 Ini hasilnya Mudah ya Jika kalian melakukan Langkah-langkah seperti ini Jangan dianggap susah dulu Ini mudah sebenarnya Oke Selanjutnya kita ubah lagi Ini nomor 2 Ada operasi pembagian Ada operasi pengurangan Yang kita kerjakan adalah Operasi Pembagian Pembagian dulu ya Nanti baru pengurangan Tadi kan perkalian dulu Baru pertambahan Nah ini kita ubah Menjadi Desimal Jadi Mau kita ubah dulu Jadi pecahan Pecahan biasa ya 2 dikali 4 2 dikali 4 Ditambah 1 Per 4 Dibagi 0,5 Dikurang Ini jadi pecahan biasa 20 Per 100 100 Lagi 2 kali 4 8 Tambah 1 Sambi Langsung 9 per 4 Dibagi 0,5 Dikurang Nih Sret Sret Nah ya kan 2 dibagi 10 2 per 10 Berarti 2 nya kita tulis Ada 1 angka Di belakang koma Berarti gini Tambah 0 Jadi 0,2 Ya gitu Kerjakan yang ini dulu kan Jadi yang ini kita ubah lagi menjadi Pecahan Desimal ya 9 per 4 Kita disini ya 9 dibagi 4 9 bagi 4 Adalah 2 Ya Karena 2 kali 4 8 Pokoknya cari yang mendekati 9 Ya 8 dikurang Eh 9 dikurang 8 1 1 1 gak bisa dibagi 4 Pakai bantuan koma Maka ini dapat 0 10 dibagi 4 4 kali berapa Yang mendekati 10 4 kali 2 Lagi 2 kali 4 8 Kita kurangkan 10 Kurang 8 2 Bu Udah bisa nih 2 Tetap karena sudah dibantu koma Dari tadi Maka ini akan bantuan 0 Selamanya 1 1 Setiap Habis operasi Ya Setelah dikurangkan Terdapat 0 1 biasanya 20 dibagi 4 5 5 5 kali 4 2 10 Dikurangkan Sama dengan 0 Jadi hasilnya adalah 2,25 Ya Disini 2,25 Dibagi 0,5 Dikurang 0,2 Nah Seperti itu Lagi bu Aduh bu Ini bu Bagi-bagi bu Tidak apa-apa Biar mudah Ini kan susah nih Kalau 0,5 Ini kita Mundurkan 0 Jadi Eh Komanya Mundurkan jadi 5 Ya kan Kalau disini kan 5 Komanya Ini juga dimundurkan juga Kalau bagi Biar mudah Jadi di dalam sini adalah 22,5 Yang ini adalah Di 5 Jadi kita Ubah dulu 22,5 Dibagi 5 Nah Ya 22,5 Dibagi 5 5 kali berapa Yang hasilnya Mendekati Karena 2 Tidak bisa Dibagi 5 Berarti 22 Ya 22 yang dipakai 25 kali berapa Yang hasilnya Mendekati 22 Kali 4 Bu Ya 4 dikali 5 Adalah 20 Dikurangkan Sama dengan 2 dikurang 0 2 2 dikurang 2 0 Tidak perlu ditulis Sekarang Turun koma 5 Bu Caranya menghilangkan komanya Kan susah ibu nanti Kita hapus koma disini Kita tambahin komanya disitu Pindahkan koma Nah Baru 25 dibagi 5 25 dibagi 5 Sama dengan Li 5 5 dikali 5 25 Dikurangkan Sama dengan 0 Ya Jadi jawabannya Adalah 4,5 Yang untuk di depan sini Jadi ini 4,5 Dikurang 0,2 Tinggal kita kurangkan Nah Jadi sama dengan berapa Ibu tulis disini ya 4,5 5 5 Dikurang 0,2 5 kurang 2 Sama dengan 3 Komanya Turun tetap 4 4 dikurangkan 4 Jadi jawabannya adalah 4,3 Nah seperti itu ya Jawabannya ini Nah jadi Amati baik-baik video ini Agar bisa mengerjakan soal yang akan ibu berikan Ingat Matematika harus pakai cara yang seperti ini juga tolong ditulis di bukunya Agar tahu Ibu Oh anak ini bisa gak sih Nah gitu ya Sejauh mana anak ini paham Nah jadi Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa